Nih sama om yang agak butak nih, sama om yang agak butak Ini maksudnya dari saya sendiri atau yang tadi bilang, ini dinaskan dari pengadilan itu seperti apa sih Kak? Pas di pengadilan kemarin kan ada kasih bukti video kayak Alisa baik-baik sama Rp. Selama 2 tahun itu saya punya biayaan, memang sehat ya Rp. sekarang ini dan Nah itu ditampilkan di pengadilan selama 2 menit kurang ini, nah setelah videonya udah selesai, mereka langsung hajuin perusahaan buat ketemukan anak-anak ini Tapi pada orang pribadinya ke atas ini memang selama ini tidak mau melakukan Alisa dengan dadinya atau seperti apa? Bener ya kalau caranya baik-baik pasti aku kasih sayang, ini kan secaranya baik-baik di rumah ini Dan saya waktar ke lawyer saya kan, kalau ketemu anak-anak ini di mana jadinya di mana itu jelas Dari yang ini tidak kaya kemarin, itu kan gak baik-baik nyelonong naik masuk ke para matemak, terus dimasih berikutan itu gak baik Faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya ayah sama anak ini tidak boleh ketemu atau cuma jangan dikasih apa ya kesenggangan untuk bertemu seceritutup Pak Iya banyak faktor berarti juga banyak faktor termasuk kayak perasaan verbal juga tapi dari kakak sendiri sering kasih tau gak sih ke Alisa ayahnya seperti ini kabarnya atau gimana walaupun Alisa sendiri belum ngerti aku gak mau ada konsep-konsep kayak gitu karena terakhir aja konsep dari mereka yang berlaku terus dari kakak sendiri ada gak ngomongan permintaan butuhkan kakak keadaan lagi aku juga gak ada hak untuk kita maka aku gak mau aku udah tahu kondisi uangannya jadi apa namanya kenapa itu belum ditanyakan secara bener apa gimana kalau 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 kita mereka yang tahu ya mereka itu meminta itu si aska sendiri tidak tidak emang kita selalu di seorang yang yang dari dari lalu Tama Dari lahir sampai 2 tahun ini kita berhubung, kita pergi penghubung. Semuanya gak ada penghubung asing dari pihak sana, Pak? Memang gak ada penghubung asing? Penghubung asing memang pakai uang. Pasti klub yang pernah transfer Rp. 500.000, katanya September 2 kali. Jadi setelah itu aku gak tahu lagi, gak pernah nih. Kasih tahu, karena kita harus konten. Cuman terakhir, nanti bilangnya ada transfer pakai nomor rekening orang. Sebenarnya kasih perhatian gitu, namanya Mindy apa tuh. Dan aku chat pakai internet banking. Yang namanya Mindy ada. Itu ditotalin Rp. 3.500.000 selama 2 tahun. Saya lupa, betul. Ya mungkin itu kemampuannya segitu. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!